Ya, oke Udah padahal sabar nih, oke aku udah invite Kak Kiki ya Ditunggu dulu kamu Sonia, widi, halo Kak Kiki Hai, sore Sore juga, apa kabarnya nih Kak? Baik, Alhamdulillah, bagaimana kabarnya, siapa namanya? Aku Dasha, Kak, panggilnya Dasha aja Oke, oke Dasha, siap, siap, siap Aduh ya, mungkin Nanya dulu nih Kak Kak, gimana nih kesibukannya sama pandemi ini Selain bikin lagu dan lain-lain nih, apa nih kesibukan Kak Kiki sehari-hari? Kesibukan aku sehari-hari Sebenernya kesibukan manusia pada umumnya aja ya Aku sekarang lagi kuliah juga, lagi semester akhir Terus ada beberapa proyek musik, ada beberapa proyek film Dan ya akan ada hal-hal yang mau dilakuin ke depannya sih Wow, waduh Kak Kiki keren banget ya Udah bisa bikin lagu sambil kuliah juga ya Kak, keren banget nih Biasa aja Dasha, di kuliah di ITB? Iya, aku kuliah di ITB masih tingkat pertama Kak Jadi masih mabak, tapi sekarang udah ada kakak, eh ada-ada tingkat sekarang Oke, jurusan apa sekarang? Aku masih jurusan baru tekniknya Kak, belum masuk ke jurusan Jadi belum tau juga nih, masuk kemana Oke Aku nanya-nanya ya Kak, tentang lagu yang kakak baru keluar nih Sama temen kakak, yaitu Algi Langsung aja ya Kak Sebelumnya nih, boleh gak sih Kak ceritain sedikit Sebenernya romansa muda itu tentang apa sih Kak? Sebenernya romansa muda itu Tentang orang yang jatuh cinta pastinya kalau dengerin lagunya dan vibesnya dan semuanya itu tentang orang yang jatuh cinta Tapi pada saat itu cintanya banyak Cintanya banyak tentangan mungkin dari orang lain Banyak orang yang gak setuju, banyak orang yang ngerasa Kayaknya lo gak seharusnya deh jalanin cinta itu Kayaknya lo harusnya gak terus deh Tapi ya, kan yang tau itu, tau urusan hati kan diri kita sendiri dan pasangan gitu Jadi ya, sebenernya berangkatnya idenya awalnya itu dulu gitu Makanya Akhirnya jadi melebar, jadi featuring sama Aldi dan segala macem gitu Oh, oke oke Nah, kenapa nih Kak, kok bisa dari Mungkin itu berarti ide awal lagunya dari kakak ya? Ide awal lagunya iya dari aku Oke oke, nah Kenapa nih kakak bisa kepikiran buat ngajak Aldi-nya gitu Kenapa pas banget ngajak Aldi buat collab nyanyi sama kakak di lagu Romansa Muda ini? Kenapa aku ngajaknya Aldi? Karena sebenernya gini Dari segi karakter dan dari segi banyak Apa ya namanya, musik gitu Referensi, terus relevansi dari lagunya juga gitu Banyak kesamaan antara aku sama Aldi Gitu mungkin Ya, bukan berarti gak cocok sama Basian Gak cocok sama Iqbal ya Cuman pada saat lagu itu dibuat pun Iqbal masih sama manajemennya Basian juga masih sama manajemennya gitu Wow gitu gitu, oke oke Nah gini Kak, aku punya nanya nih Kan lagunya tentang lumayan apa ya Kalau Desha dengerin gitu ya Lumayan bikin Desha flashback tentang masa SMA gitu Jadi pengen nanya gak nih Ada gak sih yang kayak Kak Kiki tuh pas bikin lagu ini jadi inget satu pengalaman Atau gimana gitu Kayak emang malah bernostalgia gitu Sama lagu Romansa Muda ini, Kak? Sebenernya di lagu Romansa Muda ini Banyak pengalaman-pengalaman dari pengalaman aku Pengalaman Aldi juga yang kita gabungin jadi satu gitu Sebenernya ide awalnya temanya dari apa yang aku udah bilang tadi Tapi yang dikembangkan oleh Aldi Aldi banyak melakukan lirik-liriknya gitu Aku lebih banyak ke musiknya Begitu Aldi udah kasih liriknya Aku kasih liriknya yang paling aku cuma tinggal benah-benahin sedikit-sedikit aja sih Gitu gak begitu banyak Oh oke 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 Nah Desha juga pengen nanya nih tentang Apa ya Five lagunya tuh beneran asik banget ya Ini mungkin maksudnya ke genre pop nih Nah ini tuh Kak Kiki emang nge-plannya dengan genre pop ini atau gimana nih Kak? Kan asik banget gitu ya pengen joget gimana gitu kalo denger lagunya Sebenernya dendernya memang pop Harusnya awalnya setujunya Setujunya Awalnya harusnya Aransemennya itu tidak seperti itu Harusnya ya Akustikan biasa Sekarang banget lah Sekarang banget gitu Modelannya kayak cuman gitar akustik Terus ada beat sedikit Terus sama bass Gak begitu kayak sekarang gitu Terus begitu udah jadi lagunya aku dengerin Pokoknya aku kepikiran mau buat lagu ini vibesnya beda gitu Vibesnya dari Pengen bikin sesuatu yang Gimana kalo orang denger lagu ini Bisa joget Bisa seru-seruan Bisa Ada Ya ikut nyanyi bareng gitu Radiable lah gitu mungkin kalo ngomonginnya ya Kalo ngomongin lagunya lebih radiable gitu Lebih bisa Orang kalo lagi jalan gitu Aku pertama kali bikinin aransemennya gitu Orang kalo jalan di mobil Terus dengerin lagu ini Terus aku pengennya orang ini di mobil joget Terus nyanyi bareng gitu Wah bener sih Kak Terrealisasi ya Soalnya Desha pas pertama denger lagunya tuh Wah asik banget Ini lagunya beneran bisa ngebayangin gitu Kalo misalkan lagi Driving sendirian Terus sore-sore dengerin lagu ini tuh Pasti enak banget Asik banget Terbawa sih Kak Plannya gitu ya Nah sebelumnya nih kan Kak Kiki udah punya single lah ya Kak Nama singlenya kalo gak salah belum saatnya Nah ini menurut Basha nih Segi pesannya sama nuansa lagunya tuh Berbeda juga nih Kak Nah Apakah Dari awal mungkin Kak Kiki udah ada bayangan gitu Untuk Ada Kesinambungan antara lagunya Atau gimana gitu Kak Yang mana nih? Yang tentang Belum saatnya atau yang Romansa Muda nih? Belum saatnya Sama Romansa Muda Apakah ada kayak Keterkaitan gitu Kak? Kalo dari keterkaitan gak ada ya Karena jelas Lagu belum saatnya Sangat amat tidak pasar gitu Kalo ngomongin Soal musisi dan radiobel gitu Mungkin dari radiobel juga Lagunya Lagu belum saatnya itu 5 menit sendiri gitu Sedangkan Begitu di Romansa Muda Aku bener-bener bikinnya Cuman 3 menit 30 detik Atau 3 menit 40 detik Aku udah bilang dari awal Gue gak mau lagu ini Lebih dari 4 menit Atau lebih dari 3 menit 30 detik 3 menit 40 detik gitu Jadi harus di bawah 4 menit Karena biar radiobel gitu Begitu bikin belum saatnya Beda banget Prosesnya beda banget Begitu bikin belum saatnya Memang Itu Gue pengen bikin lagu Ya biarin Ada yang mau dengerin atau enggak Tapi gue pengen bikin lagu ini Karena Pada saat itu Di-release Dan pada saat itu dibikin Soasannya Pengalamannya Lagi bener-bener Gue rasain banget Jadi Pas Untuk belum saatnya Dan gak ada keterkaitan Antara belum saatnya Sama romansa muda Oke 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 Nah Desi juga gue pengen nanya nih Tentang musik videonya ya kak Nah itu Kalau gak salah Musik videonya lumayan Sama-sama Pas Kak Kiki Ngobrol-ngobrol bareng CJR nih Nah itu Apakah Kak Kiki bikinnya barengan Atau gimana tuh kak Asik banget Itu barengan Jadi malem Kita syuting dulu berempat Pokoknya Awalnya gini Jadi ide awalnya Tidak ada Video Clip Kayak gitu gitu Sebenernya tuh pengennya Bikin video lirik aja gitu Video lirik simpel Yang gak ada Muka gue Atau muka Aldi nya gitu Tapi Begitu lagi Habis syuting yang berempat Yang sama Aldi Sama Bastian Sama Iqbal itu Kreatif director gue Ngomong Kita bikinnya sekalian Video clipnya gitu Terus gue bilang Gimana masa disini Iya disini aja Udah nanti gue editin Gampang Gue bilang Gue gak prepare Gue gak ini juga Dan gue belum tau Aldi mau atau enggak Yaudah coba Tahan aja si Aldi Mau gak malemnya Ternyata dia santai Si Aldi Jadi begitu abis bikin video Berempat Iqbal udah cabut Makanya kalo diliat di video Cuman ada Bastian doang Karena Iqbalnya udah cabut Terus si Bastian tuh Pas lagi gue lagi Pas lagi syuting video clip itu Ada Bastian masuk Bastian masuk Tiba-tiba kayak Mungkin dia mau ngambil minum Terus udah Mas masuk Mas masuk Udah bikin video clip aja Kayak ngalir aja gitu Wow ini banget ya Impulsif Tapi jadinya tuh kayak Keliatan nih Asik banget kan Terus menurut aku juga Background dari Ini nih ya Dari Pas Kak Eh pas Kak Kiki Lagi interview bareng Itu cocok banget Sama lagunya tuh kak Itu kebetulan Atau emang beneran Impulsif banget tuh kak Kalau untuk ngomongin soal Begitu pas interview Memang aku udah Kepikiran dari awal Bagaimana Vibesnya Atau layout Dari semua hal Yang ada di video Menuju romansa muda itu Vibesnya harus 80an Dari segi dekornya Dekorasinya Dari segi Backgroundnya Harus seperti apa Apa aja Ornamen yang ada dalam sana Terus Lampunya juga semua Dipikirin gitu Lalu pakaian-pakaiannya Juga semua dipikirin Gitu begitu Pertama kali ngobrol Dresscode-nya ini ya Dresscode-nya ini ya Gitu-gitu Jadi Dari Dari Video pertama Jadi kan Beberapa Sebenernya dari Lagu Romansa muda ini Ada beberapa rangkaian Kalau ngikutin Youtubenya aku ya Ada beberapa rangkaian Sampai akhirnya Ke interview Kobo Junior Dan akhirnya Dresscode romansa muda Sebelumnya ada nanyain Ke komet-komet Ke fansnya Kobo Junior Terus sebelumnya lagi ada Orang-orang terdekat aku Gitu Jadi Dari serangkaian itu Semuanya harus Satu nada Harus satu tipe Bahwa tujuannya tuh ini Jadi biar orang tuh Gak kaget Gitu waktu itu Pikirannya Wow Bridging-nya bagus banget sih Soalnya Desha juga Nontonin kan Dan terlihat banget Kalau ini tuh Tata gitu Youtubenya Kak Kiki Wah keren banget Tadi kenapa Kak? Kenapa? Amin Amin Oke Nah Mungkin ini sih Kak Yang Desha pengen nanya Apakah ada Inspirasi Dari lagunya gitu Dari mungkin Musisi luar Atau musisi lokal Yang bikin Kak Kiki tuh pengen banget Bikin lagu Romansa Muda ini Dengan vibes yang udah Dibawain sekarang? Oh Oke Kalau ngomongin Inspirasi Kebetulan Aku banyak Dengerin musik ya Ya tidak sebanyak itu Cuman aku banyak Ngulik Apalagi begitu bikin Romansa Muda Aku lagi Dengerin band-band Indonesia tahun 80-an Kayak Ya mungkin Kalau kamu tau Ada Krakatau Emerald Spirit Terus Aku dengerin Utali Kumahua juga Gitu Kalau luarnya mungkin Pada saat Romansa Muda Dibikin Aku lagi Ngulik banget Album Thriller-nya Michael Jackson Dan Earth, Wind & Fire Gitu-gitu Jadi Banyak influence musiknya Dari era itu Era 80-an Dan era 90-an Awal Makanya terbentuklah Romansa Muda Gitu Wow Oke Oke Nah Terus nih Kak Ini kan sebuah kolaborasi Antara Kak Kiki sama Kak Aldi Apakah ada cerita Di balik Lagu ini Yang mungkin Buat Kak Kiki Memorable Dan bisa nih Diceritain ke Kampus Manian ya Oke Kalau ngomongin Memorable Pastinya Momen ini Momen lagu Romansa Muda ini Memorable buat aku ya Karena Apa ya Begitu Pertama kali bikin ini tuh Memang Ini pertama kalinya Aku sama Aldi Collab Setelah Kobo Junior Udah bubar Jadi Setelah Kobo Junior Bubar 2016 Kita masing-masing Aku masing-masing Kita semua berkarir Di dalam kita masing-masing Baru di tahun ini Tahun 2021 Akhirnya Bisa collab bareng Tentunya memorable Dan ini Ini sangat amat Challenging buat aku Karena Gak pernah ada bantuan Dari produser siapapun Dari tangan-campur tangan Manapun Bener-bener Murni Dari ide Sih aku sama Aldi Cuma dari produksi Yang ngurus sendiri Jadi banyak Banyak kayak Ya udah semuanya Ngurusin sendiri Dari marketing Ngurusin sendiri Video clipnya Juga ngurusin sendiri Jadi banyak-banyak Tentangan-tentangan Yang membuat aku Menurut aku Memorable Dan jadi kayak Oh ternyata Kalo bikin sendiri tuh Tantangannya ini Kalo bikin sendiri tuh Susahnya ini Kalo bikin sendiri tuh Nanti banyak halangannya ini Tapi jadi belajar aja Dan selama Dan selama Proses rekamannya Aku sama Aldi tuh Ya feeling nostalgic aja gitu Aku berasa kayak lagi rekaman Sama kubu junior Begitu sama Aldi Karena Keluar masuk Gantian masuk Studio rekaman Nanti aku udah keluar Begantian Aldi yang masuk Terus Dengar Aldi rekaman Itu kayak berasa Kayak lagi Aduh Kayak kubu junior banget nih Apalagi Waktu momen Video kumpul berempat itu Waduh Sangat amat memorable Karena Wah akhirnya bisa kumpul lagi Sama anak-anak ini Gila Wah Udah lama berarti ya Udah gak kumpul-kumpul Kayak gitu Pasti Benak banget nih fansnya Juga Kangen gitu Ngeliatnya Ya itu pokoknya Terakhir kali kumpul Yang bener-bener berempat Kubu junior berempat Itu 2015 Apa 2016 Itu terakhir Yang bener-bener Ada semuanya ya Ada kita berempat ya Terus akhirnya baru ketemu lagi Yang bener-bener berempat Itu 2021 Wow oke oke Udah lama juga ya Nah Sebelumnya nih Kan udah ngobrolin Tengah kolaborasi Sama Kak Eh Kak I Belagi kan Kak Aldi gitu Ada gak sih Kak Mungkin proyek ke depannya Yang lagi dipikirin gitu Sama Kakak Dan bisa Diceritain sedikit gitu Spoiler sedikit Ke kamu semuanya Sebenernya mungkin Proyekan ke depan Yang lagi aku pikirin Yang lagi aku Godok tuh banyak sih Aku next insyaallah mau ngeluarin single lagi Dalam aku dekat Ini lagi Lagi dipikirin dulu Idenya secara matang-matang Prosesnya juga lagi dipikirin Lalu ke depannya Fokusnya pengen Ini dulu sih Ya Njelesain Skripsi Yang belum selesai Dan juga Ngejalanin film juga Jadi Ya ke depannya Masih bakal Tetap ada di Di Seni lah Ngelarin karya dulu Pengen banyak Ngelarin karya sih Pengennya sih Iya bener juga ya Ada skripsi di depan Mungkin harus diselesain dulu Abis itu Berkarya Suas-suas Jadi gitu kok Gak karena gue kayak kepikiran Jadi kayak Sebenernya Tahun ini tuh Banyak Banyak Tawaran untuk Proyekan-proyekan Yang lumayan Mencita waktu Lumayan Ngabisin waktu Jadi kayak Mikir Apa Gue cuti ya Gitu Jadi kayak Apa gue cuti dulu Soalnya Matapunnya udah kelar Semua Tinggal satu doang Deskripsi doang Tinggal skripsi Kamu masih semester berapa Aku masih semester 2 Kak Masih awal-awal Banyak nih Dasya masih sangat amat panjang Perjalanan Dasya Masih panjang Masih panjang Tapi kamu orang Bandung Kamu tinggal di Bandung Enggak Aku di Jakarta Kak Oke Kirain emang Tinggal di Bandung Terus kuliah di Bandung Jadi merantau ya Apalagi Apalagi rantau tuh Banyak godaan Aduh godaan apa tuh Kalau boleh tau Ya banyak Banyak godaan-godaan Kayak misalkan Jadi bikin males ngampus Karena mungkin main Atau ketiduran Gitu loh Iya Tujuh sih Kak Sekarang juga udah kerasa Malesnya gitu ya Iya kan Iya kan Iya iya Makanya begitu Jadi Aduh Semangat Desya Kuliahnya Iya semangat Kak Kiki Skripsi nya ya Ditunggu Amin amin Terima kasih banyak Terima kasih Oke Oke sekarang kita Balik lagi ya Kak Ke project Kak Kiki Ke apa next projectnya nih Aduh ini Komen-komennya juga lucu banget nih Ada yang bilang semangat Kak Gitu kan Karena Ada yang udah Sama cerita-cerita Kak Kiki Iya Siapa tuh Siapa tuh Ini nih ada namanya Safero Kak Mungkin Kakak bisa Ntar ngobrol-ngobrol sedikit kali ya Sama Safero Dia soalnya Semester terakhir juga nih Semangat Safero Oke 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 Kita lanjut dulu nih Kak Kan udah nih Udah Collab sama Kak Aldi Apakah mungkin Ada nih Rencana buat Collab sama Artis lain Atau mungkin Bikin Apa ya Comment Flashback lagi gitu Kak Mau collab sama Basian Atau Iqbal Aku gak mau Ngasih tau Atau Belum bisa bocorin Dalam waktu dekat Cuman Harusnya Nih harusnya ya Insya Allah Dalam waktu dekat aja gitu Akan ada Projectan yang mungkin Mungkin mengobati Rasa rindunya Dari Komet Widi Oke Udah dispoilering sedikit Jadi ditunggu aja ya nih Yang Komet-komet Tadi udah Ada Beberapa komen Yang bilang Mau comeback Mau comeback Aduh Aduh Tapi ya Kayak Kalau untuk Bener-bener Ya comeback Kita belum tau Kapan Tapi yang pasti begini Kalau ngomongin Kobo Junior Ngomongin aku Ngomongin Aldi Ngomongin Bastian Ngomongin Iqbal Semuanya proyekan masing-masing Iqbal juga baru ngeluarin Album EP ya EP sama Summerdash Eh Summerdash Summerdash Dan baru aja keluar Tuh ada singlenya Bisa didengerin di Spotify juga Teman-teman Jadi Saat ini yang bisa Aku lakukan Untuk Aldi Untuk Iqbal Untuk Bastian Adalah support mereka Dengan segala apapun Yang mereka bikin Dan aku juga minta Buat teman-teman Yang lagi nonton ini Yang mungkin suka Sama Kobo Junior Atau nungguin karyanya Kobo Junior Untuk saat ini Sabar dulu Mungkin Support aja Masing-masing dari kita Dengan support karya Yang dibikin Sama masing-masing Personal dari Kobo Junior Oke Bener-bener Bener-bener Noted ya Yang kampus mania Yang dari dulu tuh Ngefans banget sama CJR Pasti support Masing-masing Oke Nah Next question nih Kak Kan Kakak Kan Kakak udah aktif Di Youtube Di podcast Dan juga udah mulai Ke stand-up comedy nih Gimana nih proses Kak Kiki Juga bisa Ngembangin di bidang lain Dan kenapa Tiba-tiba tertarik gitu Di bidang lainnya I just think I can do it Untuk stand-up comedy Jadi makanya coba Waktu itu Untuk Ya Ada tawaran Dan kebetulan Temen-temen Semua Di Kobo Junior Eh di Kobo Junior Di lingkungan Kemarin tuh gue sempet magang Di MLE Kalau tau Majlis Uci Indonesia Sempat magang disana Terus ketemu sama Coki Muslim Adriana Kolby Dan segala macemnya Jadi Banyak ngobrol soal komedi Tapi lebih daripada itu Sebenernya Pertama kali yang Nge-push gue untuk stand-up Itu Joshua dulu Joshua Swarman Jadi Dan kebetulan Begitu coba Kok ternyata nagi ya Nyoba beberapa kali Nyoba sekali Seneng Nyoba dua kali Seneng Nyoba tiga kali Seneng Dan pecah terus gitu materinya Jadi Banyak 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 yang bilang Udah coba stand-up aja Tapi untuk sekarang sih Untuk stand-up Gue cuman pengen seneng-seneng aja Pengen Ya Kayak berkarya di bidang yang lain aja Cuman belum ada kepikiran Untuk stand-up spesial Atau apapun Atau apapun Oke 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 Nah nih kak Biasanya juga pengen nanya Kan kakak udah mulai Banyak kan Tadi udah disebutin Youtube dan lain-lain Apakah kakak ada yang Masih pengen nih Dicoba Kan tadi udah stand-up comedy Udah nyoba Terus tagihan gitu Ada gak sih yang sekarang Kakak lihat tuh kayak Pengen dicoba di bidang itu Kalau untuk nyoba di bidang apa ya Pengen banget Sebenernya pengen banget nih Pengen banget ngelukis Walaupun gak bisa Pengen banget Bikin-bikin patung Bikin apa Bikin apa gitu Pengen Makanya gue harusnya masuk FSR Di ITB ya Oh iya bener Biar bisa ngelukis Dan lain-lain ya kak Seru sih Nelati Cuman Cuman ntar gue Gue pasti gak diterima sih Pasti kalau Daftar FSR Aduh Kenapa tuh kak Udah Merasa gak mau diterima Gak bisa Gak bisa Jelek Dasya mau dilukis tuh kak Gak Gue gak bisa ngelukis Bikinin lagu aja ya Bikinin lagu Aduh Boleh kak Boleh kak gitu Boleh ya Oke Nah ini tadi tuh Udah ada mulai yang Minta kak Kiki Ngani nih Mungkin kita main Sedikit game kali ya kak Game apa tuh Oke Jadi Dasya bakal Nyebutin beberapa Artis gitu ya Mungkin kayak Dua atau tiga artis Dan Mungkin kak Kiki bisa Nge Medleyin gitu Antara artis Satu dua tiga Ngerti gak kak Contohnya Aduh Contohnya gitu Gue siap gitar lagi Enggak Biar contohnya aja Biar aku tau Biar aku tau Misalnya nih Ada Apa ya Ada Isyana Saraswati Afgan Dan Randy Pandugo Gitu Terus kak Kiki Coba Nyaniin Lagu dari Isyana Terus Dinambungin gitu Ke Afgan Terus Dinambungin lagi Ke Randy Pandugo Tapi Desya gak bisa contohin Karena gak bisa nyani Desya permintanya Rada-rada menyulitkan ya Boleh yang lain aja gak Desya Ngapain kayak gitu Nyanyi Atau apa gitu Cuman kalau menggabungkan Aku jadi gak bisa Tapi Tapi gak ada salahnya Kita coba Mau Apanya tadi Siapa aja Artisnya Aku gak terlalu By the way Aku gak terlalu dengerin Randy Pandugo Soalnya Ini Pamungkas Tau gak kak Siapa Salon Seven Naif dan Pamungkas Oke Kita coba dulu Satu-satu ya By the way Saya belum pernah melakukan ini Jadi kita coba aja ya Kita coba dari Naif dulu ya Nyambungin ke Salon Seven Iya betul Bisa kak Bisa ya Coba ya Coba ya Coba ya Oh Betapa ku Saat ini Ku Menci untuk Mencinta Mencintai 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 Dan aku Tentu Apa yang Terjadi Antara Aku Dan kau Yang ku tahu Yang ku tahu Pasti Ku benci Untuk Mencintai Mencintai Tentu Coba Tentu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lagu kobo junior boleh? yang mana? itu seratus kobo junior ini ada kobo junior mungkin inilah rasanya tak sesuka pada dirinya sejak pertama aku bertanya Facebookmu apa? nomermu berapa? mungkin inilah rasanya cinta pada padang pertama selamat menikmati senyuman manis mutu luar aku dah tidur malu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih mendengarkan di Spotify di Spotify di Jukes di Apple Music apapun yang kalian inginkan ya ini adalah satu lagu dari saya dan Aldi Pembangsa Muda Hai cantik rasa hati ini padamu menyapa indah cantik tatap matamu selalu ku terbaik manis wajamu buatku ingin selalu ada dekatmu oh mungkin cinta kita tak ada yang percaya mereka tetap kita bahagia bahagia bersama kau tahu besarnya arti cinta ku pastikan kau akan bahagia selamanya ku percaya cinta yang ku punya bukan hanya untuk sementara saja tak perlu kau ragu yakinkan cintamu tinggalkan semua yang telah berlalu hanya kau dan aku terima kasih apa desya belum pernah dengerin akustiknya langsung denger dinaniin gitu kan jadi harusnya awalnya lagu lagunya dibikinnya konsepnya kaya gini akustikan cuman akhirnya dibuat jadi kayak genre pop lebih apa ya lebih joget tapi harusnya kayak gitu tadi versinya angustikan terima kasih banget bagus banget suaranya lagunya semuanya bagus banget beneran terima kasih terima kasih desya terima kasih terima kasih banyak semuanya yang udah nonton oke kak ini kita ada sedikit sebelum closing nih ya kita mau ngobrol-ngobrol sedikit sama fansnya kak Kiki yang lagi ada disini boleh mau undang live juga sekalian iya nih jadi kita kedua orang bisa kita invite buat ikutan live disini dan ngobrol-ngobrol sebentar sama kami langsung boleh dong ayo ya kita lihat wah udah rame nih kayak yang mau mungkin ada nih yang mau send request buat nonton eh buat ngobrol bareng gitu desya gak mau nyanyi desya tadi temen dia suruh nyanyi tuh aduh banget aku bisa gak keluarin sing asli yaudah yuk oke siapa nih yang bisa oke udah aku invite oke selamat menikmati halo 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 apa karena namanya siapa dulu nih kenalan dulu nih sama aku sama kaki gini ya nama aku Yuvita halo Yuvita siapa nomornya ini ada satu sebetulnya seru hai benerlah jadi itu saya edit ya saya edit banget ampun oke kita kenalan kamu siapa namanya dimulai dari yang pake kacamata kamu siapa namanya namaku Yuvita siapa Yuvita tinggal dimana Yuvita Purworejo, Jawa Tengah oke Purworejo, Jawa Tengah kamu sebelahnya aku Riva 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 tinggal di Dita Sik oke satu Riva satu siapa lagi namanya tadi lupa Yuvita oh iya Yuvita sama Riva Purworejo sama Taksik oke 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 sip 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 ya ampun kaget banget senang banget terima kasih mungkin ada yang mau disampaikan gak nih ke kakikinya langsung gitu kan lagi apa nih kesempatan yang sangat emas ya kalau dipikir-pikir ada gak nih mungkin aku mau nyampein lagunya Romansa Muda tuh bagus banget ya langsung nyantel gitu loh terima kasih banyak terima kasih banyak bener bener ada yang mau ditanyain gak atau ada yang pengen diobrolin kah apa ya aku deh aku deh yang nanya aku deh yang nanya mendingan mulai dari Riva dulu deh Riva Riva ngefans sama berarti tau aku dari CJR kan dari Kobe Junior kan iya iya oke sejak kapan suka sama CJR dari jaman SMA sih waktu 2000 berapa ya berarti 2015 eh berapa ya pokoknya waktu itu juga pernah kan meet and greet di Tasik juga waktu itu koleksi Kobe Junior apa yang kamu punya sampe sekarang wow di interview kamu punya novelnya bang yang itu yang jalan-jalan ke luar itu loh oke oke berarti selain itu gak ada enggak pernah berarti pernah datang waktu aku sama anak-anak datang ke Tasik iya iya oke oke sekarang Kak Yuvita Yuvita pertanyaannya sama dari kapan suka sama CJR terus ada koleksi apa aja kalau aku tuh suka CJR dari kecil dulu SMP atau SG gitu ya pokoknya pas awal-awal ada CJR itulah langsung pas pertama kali tayang di inbox itu juga aku nonton kan itu tadinya bukan bukan CJR itu kan sebenarnya terus kalau koleksi itu paling cuma kayak kaset-kaset gitu terus nontonin film-filmnya semua filmnya terus sinetronnya yang di RZTI dulu itu kamu itu oh ya bagaimana jadi koleksinya udah gak ada nih sampai sekarang nih CD atau apa udah gak ada masih ada kalau yang CD-CD gitu masih ada mana lihat dong waduh ditantangin aku nyarinya susah udah dikubur ya dikubur masih ada ditumpukan itu oke oke siap 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 iya asik banget ya akhirnya bro iya nih dia pake history kamu kenapa kenapa ke sedih gitu sih dia kayak sedih ya ketemu aku sedih ya bukannya seneng malah sedih seneng banget jadi terharu gitu oh terharu nanti kapan-kapan aku tuh jangan nangis Riva nanti kapan-kapan kalau aku main kita kita ketemu ya sama Yuvita juga kalau aku main ke Purworejo kita main ya siap oke ini sepertem berakhir nih kalian terakhir gitu gak sih bisa kayak gini gitu teranggih ya sukses terus buat Bang Kiki amin sukses terus ya bang Kiki untuk Radia ITB untuk Kak Dasa juga terima kasih oke dadah kalian terima kasih dadah Riva dadah Yuvita sampai ketemu lagi dadah Yuvita aku ribu ya dadah dadah ya Widih asik banget gak Kak ngobrol-ngobrol sama parah seru banget seru banget ini ada satu lagi nih ini aku mau liat koleksi bukunya mau gak tapi kayaknya udah udah kelar ya waktunya ya udah selesai atau belum sih udah-udah mau selesai sayangnya ya aduh pada semangat nih ya mau ketemu mau ngobrol langsung gitu ya udah kalau gitu sayangnya udah berakhir sesi live IG sama kaki ini tapi sebelumnya kaki-kaki ada gak nih closing statement buat para fansnya closing statement apa ya sama sih kayak mungkin di wawancara-wawancara aku yang sebelumnya setiap ditanyain penutupan kayak gini closing statement aku selalu bilang pertama makasih banget buat semua orang yang sudah nonton di live ini makasih juga yang sudah dengerin lagu Romansa Muda ini kalian mendengarkan lagu Romansa Muda sangat berarti buat aku sangat memorable lah buat aku makasih banget udah diapresiasi segitunya karya karya saya gitu udah didengarkan dan apalagi ya tetap support Iqbal tetap support Aldi tetap support Bastian dengan cara mereka sendiri-sendiri jangan lupa untuk terus dukung mereka dengan apapun yang mereka lakuin terima kasih juga udah bertahan atau suka sama CJR untuk Obo Junior dari 2011 sampai sekarang masih ada buat ada untuk CJR masih nungguin kita comeback makasih banget buat semangatnya mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa bertemu teman-teman kita bisa nyanyi bareng lagi bisa CJR bisa ngasih satu karya yang luar biasa lagi buat kalian itu aja sih terima kasih buat semuanya amin makasih juga Kak Kiki nah Desya ada sedikit request di sebelum Kak Kiki live zoom eh zoom nah kan live instagramnya kan jadi 8L ulang tahun nih Kak boleh gak ucapin happy birthday ke 8L Radio ITB yang ke 58 oke boleh dong oke ya aku udah boleh nih ada yang ada yang mau record selain selain yang apa para kru-kru lawan yang habis di record dulu nih oke Kak silahkan oke kita mulai ya halo saya Teguh Rizky ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk 8L Radio ITB yang ke 58 semoga terus bisa menginspirasi semoga bisa menjadi sarana untuk anak-anak ITB dalam berkarya sukses terus lancar terus semoga kita bisa ketemu bisa main semoga gue bisa main ke 8L Radio ITB oke makasih Kak semoga bisa ketemu dan apa ya ngobrol-ngobrol lagi ya di 8L Radio ITB ini siap dong nanti kalau kapan-kapan 8L Radio ITB mengundang gue nanti gue ke Bandung kita ketemu-ketemu disana oke makasih banyak ya Kak Kiki udah mau ngobrol-ngobrol sama Dasya di 8L Radio ITB ini mungkin udah boleh lift selanjutnya lagi Dasya minta makasih gitu ya udah bisa ngobrol-ngobrol sama Dasya makasih ya sama-sama sama-sama Dasya sampai ketemu terima kasih semuanya makasih Kak dadah gue gak bisa lift sih bye oke wow seru banget ya ngobrol-ngobrol sama Kak Kiki kayaknya banyak banget dia yang bisa jadi memorable buat Kamus Mania dan juga mungkin fans-fansnya Kak Kiki yang udah dari lama gitu waduh baru aja ada yang gabung gitu ya gak apa-apa karena ini live-nya bakal disave jadi Kamus Mania bisa nonton lagi di IGTV final 8R Radio ITB gak apa-apa Kamus Mania ntar bisa dipontonin lagi sebelumnya Dasya mau minta maaf gitu ya kalau ada salah kata selama live ini dan juga mau bilang makasih karena udah nontonin dari awal sampai akhir nontonin keseruan Dasya ngobrol-ngobrol bareng nih sama sama kakinya waduh terdengar ya tuh hujan oke kalau begitu Dasya izin pamit dulu ya Kamus Mania dan tagline sebentar ya itu be smart and stay cool in harmonia progresio dadah Kamus Mania see you soon